Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Choo Sing Yun dalam anime Spirit Sword Sofrake. Selamat menyaksikan. Setelah satu bulan dibom tanpa pandang bulu, warga yang selamat dari semua kota besar telah menentukan bahwa ini adalah keajaiban utama Raja Iblis Heng Yu dunia api. Semua orang percaya bahwa hujan api yang luar biasa diprakarsai oleh setan besar Heng Yu saja. Jika itu kekuatan, legion diluncurkan. Maka klan iblis itu tidak buta, bagaimana mungkin ia tidak dapat menemukan jejak pasukan besar. Tapi yang tidak bisa dipahami iblis itu adalah, jika dikatakan bahwa Zhu Heng Yu adalah satu-satunya orang yang meluncurkan api dan hujan yang memusnahkan ini. Jadi, bagaimana ia bisa meluncurkan badai kepunahan di tempat yang berbeda dan di kota yang berbeda pada malam yang sama? Menghadapi keraguan ini, seseorang segera memberi penjelasan. Jelas, Zhu Heng Yu jelas merupakan kekuatan ekaristi cahaya putih. Dia dapat mengabaikan badai antariksa dan dengan bebas memulai dimensi pesawat ulang alik ke dan dari berbagai kota. Dengan cara ini, semuanya bisa dijelaskan. Dengan kekuatan satu orang, Zhu Heng Yu berpura-pura menjadi ilusi tim yang tak terhitung jumlahnya dan juga mencoba untuk menghalangi klan iblis. Namun, jelas bahwa tidak mungkin bagi klan domba iblis untuk memiliki begitu banyak kekuatan di alam kaisar iblis. Dunia api dan hujan pasti telah dirilis oleh Zhu Heng Yu saja. Perlahan-lahan semakin banyak orang percaya pernyataan ini. Di dalam kota-kota besar klan iblis, nama Heng Yu setan telah menjadi tabu. Siapapun yang berani memanggil nama ini secara langsung akan segera ditutup mulut. Dalam kata-kata suku iblis, setelah nama Raja Iblis Heng Yu dipanggil langsung, dia akan segera merasakannya. Begitu dia merasakannya, dia akan muncul di luar kota pada tengah malam. Turunkan hujan penghancuran yang tiada akhir, bersihkan semua dosa. Meskipun, pernyataan ini murni omong kosong. Namun perlu diperhatikan bahwa semakin banyak omong kosong, semakin misterius, semakin sulit dipahami dan tidak dapat diprediksi. Dan semakin misterius, tak terduga, dan tak terukur, semakin mudah percaya tahayul. Bertahap, Raja Iblis Heng Yu telah menjadi mimpi buruk klan iblis. Siapa yang berani berteriak di jalan Raja Iblis Heng Yu akan datang. Maka tidak perlu ragu. Dalam sepuluh napas, seluruh jalan pasti akan kosong. Semua orang akan takut untuk melarikan diri. Menghadapi perilaku sewenang-menang Kerajaan Heng Yu. Tiba-tiba, keempat kekuatan itu agak berlilin. Dari sekarang sampai sekarang, jika Anda benar-benar ingin semua orang mengirim master dari kelas kekaisaran untuk bersama-sama memusnahkan Kerajaan Heng Yu, itu bukan tidak mungkin. Namun, mudah untuk menghancurkan Kerajaan Heng Yu. Namun, sangat sulit untuk menghancurkan pasukan ini di bawah Zhu Heng Yu. Menghadapi Zhu Heng Yu yang gila, tidak ada yang berani memprovokasi tubuh bagian atas. Keempat kekuatan juga dipahami. Klan Iblis telah mendorong Kerajaan Heng Yu, dan bahkan Zhu Heng Yu putus asa. Dalam hal ini, mediasi tidak berguna. Keduanya mati, dan siapa yang peduli bagaimana mereka mati. Jika Anda tidak dapat menjamin keamanan Zhu Heng Yu, dan bahkan seluruh Kerajaan Heng Yu. Nah, Zhu Heng Yu tidak akan pernah mendengarkan mediasi. Untuk sesaat, empat kekuatan dipaksa di sini. Sangsi Kerajaan Heng Yu tidak, bahkan tidak sangsi. Pada saat yang sama, di atas empat kekuatan, berusaha keras untuk menengahi Zhu Heng Yu, bagaimanapun, bertemu Ki Iblisnya dan berkeliaran di kota-kota besar Klan Iblis. Setelah menyatukan semua energi sihir, Zhu Heng Yu dan seorang biksu Klan Kambing Biasa tidak memiliki perbedaan sama sekali. Satu-satunya hal yang dapat membedakan satu sama lain adalah energi sihir. Biksu keluarga Kambing Biasa, tidak ada jejak sihir. Dan sekali ada gelombang energi sihir, itu harus menjadi biksu dari Klan Domba Iblis. Apa yang dilakukan Zhu Heng Yu tidak akan pernah berjalan sendiri. Jangan marah, hanya memutuskan satu hal berdasarkan suka dan tidak suka Anda sendiri. Setiap kali target dipilih, Zhu Heng Yu akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Pertama-tama, Zhu Heng Yu harus menentukan lokasi pasti dari fasilitas militer dan stasiun militer di dalam kota. Kedua, Zhu Heng Yu harus menentukan apakah orang-orang di kota-kota ini baik dan ramah. Tiga, singkatnya, apa yang ingin diselidiki dan dipelajari Zhu Heng Yu sama sekali tidak berarti. Hanya dengan melakukan perjalanan sendiri dia dapat menentukan nasib kota ini. Saat ini, Zhu Heng Yu berjalan perlahan di jalanan kota iblis. Melihat keseberang jalan, di depan toko di jalan, yang dibantai digantung, dan tubuh iblis-iblis-iblis dipindahkan. Tentu saja, meskipun dalam pandangan Zhu Heng Yu, ini adalah tubuh orang-orang Domba Iblis. Tapi di mata klan iblis, ini adalah makanan yang paling lezat dan didambakan. Mereka tidak bisa hidup tanpa daging yang lezat selama sehari. Sementara Zhu Heng Yu berjalan sepanjang jalan, beberapa anak iblis menjerit sepanjang jalan dan berlari melewatinya. Melihat anak-anak iblis, Zhu Heng Yu menyipitkan matanya sedikit. Di tangan salah satu anak, seorang kepala biksu Domba Iblis ngeri. Kepala biksu setan Domba telah dimasak dengan buruk. Daging di wajah juga telah dikerogoti ke samping, memperlihatkan tengkorak di bawah. Tangan beberapa anak iblis lainnya tidak kosong. Beberapa membawa tulang kaki seorang biksu Domba Iblis. Beberapa menyeret tulang rusuk biksu Domba Iblis. Setiap anak iblis makan seteguk minyak dan bahagia. Ambil napas panjang. Zhu Heng Yu berhenti di sudut dinding. Melihat sekitar, di sudut dinding, banyak tulang bersih besar dimakan. Di samping sudut, ada toko tulang besar yang sangat populer. Toko ini berurusan dengan kecap. Tulang besar yang mereka gunakan adalah tulang kaki iblis Domba. Sementara Zhu Heng Yu berhenti, diam dalam diam di tumpukan tulang. Pintu toko di sebelah terbuka, dan seorang bocah iblis muda, membawa sepanci besar tulang Domba, jatuh ke tumpukan tulang dengan gemerincing. Meskipun, Zhu Heng Yu tahu bahwa para biarawan yang menghancurkan ini yang menjadi makanan monster setelah kematian bukanlah orang-orang dari kerajaan Heng Yu. Namun, sebagai raja iblis dari pasukan Domba Iblis, Zhu Heng Yu masih memiliki tanggung jawab untuk menjaga orang-orang dari klan Moyang. Sekarang mereka telah jatuh ke dalam situasi seperti itu, meskipun mereka juga bertanggung jawab untuk diri mereka sendiri, tanggung jawab Zhu Heng Yu tidak bisa mengelak dari semuanya. Lagi, apakah itu politik atau militer itu hanya berbicara tentang hasilnya, bukan prosesnya. Menggigil dan mengambil nafas panjang. Zhu Heng Yu perlahan mengulurkan tangan kanannya dan mengeluarkan manual kulit hitam dari lengannya. Membuka manual berkulit hitam, Zhu Heng Yu membalik 30 halaman berturut-turut, dan kemudian berhenti. Masukkan jari telunjuk kanan Anda ke dalam mulut. Di antara gigi tajam yang bergeser, Zhu Heng Yu menggigit jari telunjuknya dan memukulnya dengan keras pada halaman-halaman buku dengan palang merah. Seluruh manual kulit hitam penuh sesak dengan nama. Nama-nama ini masing-masing sesuai dengan kota-kota besar klan iblis. Semua kota yang dipukul Zhu Heng Yu dengan salib merah akan menjadi sasaran pukulan penuh Zhu Heng Yu. Di seluruh kota, tanpa memandang jenis kelamin, tanpa memandang usia atau anak, semua akan terbunuh. Ketika Zhu Heng Yu ingin datang, tidak peduli seberapa buruk klan iblis itu, ternyata ada orang baik. Namun, setelah Zhu Heng Yu terus menjelajahi lebih dari 30 kota, Zhu Heng Yu putus asa. Demon Rache dan Demon Sip Rache, ini bukan masalah sederhana kebencian. Klan iblis tidak menyerang klan iblis sama sekali. Serangan mereka pada domba iblis seperti singa yang menyerang kawanan domba. Mereka tidak menyerang kawanan domba, mereka hanya berburu dan mencari makan. Meskipun iblis dan iblis sama-sama makhluk cerdas, kebencian di antara mereka tidak bisa didamaikan. Ras iblis masih hidup, itu untuk makan daging. The Devil Sip klan adalah target berburu mereka. Jika iblis domba ingin terus bertahan, itu harus memusnahkan ras iblis. Hanya ketika klan iblis mati, klan iblis akan kehilangan musuh alami dan bebas untuk bertahan hidup di dunia ini. Selama klan iblis masih ada selama sehari, klan iblis harus menderita. Zhu Heng Yu dapat menerima balapan lain dan bersikap bermusuhan dengan Demon Sip Rache. Tapi dia tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk memakan setan domba. Mengingat semua yang saya saksikan hari ini, Zhu Heng Yu tidak berani mengingat banyak adegan tragis. Hal-hal paling mengerikan yang bisa dibayangkan Zhu Heng Yu pasti terjadi. Bahkan, bahkan tragedi yang Zhu Heng Yu tidak bisa pikirkan sedang terjadi saat ini. Banyak orang dari klan domba iblis yang jatuh ke tangan klan iblis dan masih hidup memiliki nasib menyedihkan yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Banyak biarawan iblis, yang paling disukai adalah makan mentah. Yang terbaik adalah mengiris daging langsung dari tubuh mangsa segar. Apalagi mangsa ini tidak bisa terlalu tua, semakin muda semakin baik. Yang terbaik adalah mencelupkannya ke dalam darah merah dan menelannya dalam satu gigitan, itu adalah kenikmatan tertinggi. Dari perspektif Zhu Heng Yu, Zhu Heng Yu, yang telah melakukannya, bersumpah untuk membunuhnya. Keterampilan memasak iblis masih sangat bagus. Sepanjang proses memasak, mereka dapat memastikan bahwa orang-orang dari klan Mo yang terus-menerus marah. Dengan alasan menjaga lawan tetap hidup, potong ribuan irisan tipis daging jangkrik secara merata dari tubuh lawan. Ini benar-benar menyedihkan. Yang disebut ribuan pedang adalah seperti ini. Menghadapi tragedi seperti itu, Zhu Heng Yu benar-benar tidak memiliki cara untuk menutup mata. Tidak ada cara untuk mentolerir hal-hal seperti itu terus terjadi tanpa batas. Karena itu, untuk mediasi keempat kekuatan, Zhu Heng Yu benar-benar mengabaikannya. Dengan kemampuan mereka, mereka menemukan Zhu Heng Yu dan membunuhnya. Jika tidak, semua klan iblis jahat dan jahat ini akan mati. Waktu berlalu, serangan bersama terhadap klan iblis berlanjut. Meskipun para pemimpin dari empat pasukan utama telah mengeluarkan banyak ultimatum berturut-turut, mereka memperingatkan Zhu Heng Yu bahwa dia harus segera menghentikan serangan dan duduk di meja perundingan untuk membahas masa depan. Sangat disayangkan Zhu Heng Yu mengabaikannya. Ketika klan iblis terus menyerang klan iblis dan membantai orang-orang klan iblis, mereka berpura-pura tuli dan bisu. Sekarang klan iblis menderita, apakah sekelompok orang melompat keluar untuk memimpin keadilan. Dari saat iblis mengirim kelompok pemenggalan, kebencian dan kontradiksi antara Zhu Heng Yu dan klan iblis telah menjadi tidak bisa didamaikan. Untuk sesaat, kota-kota pesisir utama klan iblis terus dihancurkan oleh Zhu Heng Yu. Di daerah Beihai, kota-kota besar militer juga menderita kerugian besar di bawah serangan bersama 64 kapal perang hitam dan emas. Dan domba iblis. Puluhan ribu kapal perang armada Beihai dari balap iblis juga terus-menerus diserang oleh 3.000 armada Heng Yu. Dengan keunggulan kecepatan dan jangkauan. Di bawah komando dan penyebaran gunning, armada Heng Yu seperti hantu, datang tanpa bayangan dan tanpa jejak. Setiap hari, armada iblis Beihai akan menderita kerugian besar. Hanya dalam 3 bulan, lebih dari 3.000 kapal perang telah rusak. Setelah berhasil membangkitkan lebih dari 3.000 kapal perang lapis baja klan iblis. 3.000 legion kerajaan Heng Yu telah menambahkan tim tambahan. Awalnya, hanya ada 3.000 legion, dan masing-masing legion hanya memiliki satu kapal lapis baja pertempuran. Sekarang, jumlah kapal lapis baja pertempuran dari setiap legion telah mencapai 2. Setelah modifikasi, kecepatan dan kekuatan pertahanannya meningkat secara eksponensial. Akibatnya, angkatan laut kerajaan Heng Yu telah mencapai 60 juta. Armada Beihai iblis sebenarnya tidak terlalu buruk. Alasan terpenting adalah, sisi Zhu Heng Yu benar-benar menakuti klan iblis. Hingga sekarang, tingkat tinggi klan iblis masih mengandalkan 4 kekuatan untuk bersatu, menekan Zhu Heng Yu, dan menghentikannya dari terus membom kota klan iblis. Jika Anda ingin melakukan ini, Anda harus menghentikan sementara semua operasi militer terhadap domba iblis. Oleh karena itu, lebih dari 10.000 kapal perang armada laut utara dari klan iblis hanya dapat dihentikan di pelabuhan, dan mereka tidak dapat melaut sama sekali. Bahkan jika klan domba iblis menghantam pintu, mereka tidak berani mengejar. Dengan hanya sedikit keterlambatan, kekuatan armada Heng Yu telah menyusul armada Beihai dari balap iblis. Dengan berlalunya 3 bulan, ada lebih dari 8.000 kapal perang di armada Beihai dari klan iblis. Armada Heng Yu Kerajaan Heng Yu juga memiliki lebih dari 6.000 armada. Bahkan jika mereka bertarung, domba iblis tidak takut. 6.000 hingga 8.000, jarak antara satu sama lain tidak besar. Apalagi setelah transformasi galangan kapal yang berafiliasi dengan Ice Magic Heavy Industry. Kecepatan dan pertahanan kapal perang ini berlipat ganda. 100 meter 10 detik itu orang biasa. 100 meter 5 detik itu sudah Superman. Kecepatannya begitu, pertahanannya bahkan lebih. Setelah menggandakan kekuatan pertahanan kapal perang, tidak lagi takut dengan bom batu biasa. Bahkan jika 100 peluru batu dipukul terus-menerus, kapal perang hanya akan dipukul dengan banyak depresi. Jika Anda ingin mengandalkan bom batu dan menenggelamkan kapal perang yang dimodifikasi dengan pertahanan berlipat ganda, setidaknya ribuan bom batu diperlukan. Hal yang paling ditakuti tentang armada Heng Yu adalah pertempuran pisau putih di samping. Bagaimanapun, kekuatan biksu domba iblis lebih rendah daripada klan iblis. Untungnya, dengan kekuatan magis 3.000 pengawal setan surgawi, mereka tidak perlu dekat dengan kapal perang iblis. Selama masih jauh, dengan keunggulan jangkauan, pengeboman jarak jauh sudah cukup. Sampai pasukan yang hidup di kapal perang lawan dibombardir sepenuhnya. Kemudian Anda dapat mengirim tarikan untuk menarik kapal perang iblis. Tentu saja, kapal perang iblis tidak akan duduk dan menonton mereka menyeret kapal perang iblis pergi. Tapi siapapun yang berani datang, siapapun yang meledak. Jika Anda tidak menyelamatkan orang, Anda bisa masuk. Jika lawan berani mengejar, maka larilah dengan keunggulan kecepatan. Saat berlari, gunakan pengeboman jarak jauh untuk mengebom semua kekuatan vital lawan. Di bawah batasan perintah tentara iblis. Meskipun Armada Laut Utara memiliki puluhan ribu kapal perang, tidak ada dari mereka yang berani mengusir mereka. Meskipun, tanpa serangan, mereka hanya bisa menunggu untuk mati di sini. Tetapi begitu perintah militer tidak taat, perlu untuk menghubungkan sembilan. Oleh karena itu, para prajurit Armada Beihai Iblis lebih suka menonton Armada Heng Yu mengacungkan pisau tukang daging dan melahap paus mereka. Tapi masih belum berani mengemudikan kapal perang, dan berperang melawan Armada Heng Yu. Karena markas tentara iblis mengeluarkan perintah militer itu harus diikuti tidak peduli apa. Namun, meskipun tidak mungkin untuk bertarung, setiap hari tingkat tinggi Armada Beihai dari klan iblis akan mengirim situasi militer darurat ke markas klan iblis untuk melaporkan kerugian mereka. Selain itu, mereka berusaha keras untuk melamar pertempuran, menyapu iblis domba. Sangat disayangkan bahwa markas tentara iblis tidak bisa peduli tentang Armada Beihai. Setiap area Armada Laut Utara akan hancur jika dihancurkan. Bagaimanapun, Anda tidak bisa lagi membuat marah pihak lain. Kalau tidak, jika Anda ingin berbicara dengan Zhu Heng Yu, dan gencatan senjata lengkap itu mungkin tidak sama sekali. Dengan keberuntungan dukungan psikologis, meskipun Zhu Heng Yu menyerang di tiga sisi, dan dibantai tanpa ampun. Namun, tingkat tinggi markas militer iblis masih dalam konsultasi konstan dengan tiga kekuatan lainnya. Tekanan konstan pada Zhu Heng Yu, mencoba memaksa Zhu Heng Yu ke meja perundingan. Akhirnya, dengan berlalunya tiga bulan, Gan Ning membuat keputusan besar. Yaitu, di dalam pelabuhan klan iblis pertempuran yang menentukan dengan klan iblis. Meskipun begitu pertempuran yang menentukan dihadapi, Armada Heng Yu pasti menderita banyak korban. Namun, sekali dan untuk semua, Armada Laut Utara dari klan iblis dapat sepenuhnya dihancurkan. Bahkan tidak mau lari. Adapun berbicara itu bermanfaat untuk mengorbankan banyak orang dari klan iblis. Langkah besar seperti itu harus disetujui oleh Zhu Heng Yu. Biasanya pertempuran kecil dilupakan. Zhu Heng Yu terlalu malas untuk bertanya. Semuanya dibahas oleh Gan Ning dan kepala tiga ribu tentara. Namun, peristiwa besar seperti pertempuran yang menentukan harus diterapkan pada Zhu Heng Yu. Menghadapi aplikasi Gan Ning, Zhu Heng Yu menolaknya. Pertarungan yang menentukan. Tidak perlu sama sekali. Sangat mungkin untuk terus melahap paus, dan tidak perlu untuk menghancurkan kehidupan bidak iblis tanpa rasa takut. Adapun apakah armada Laut Utara akan melarikan diri, tidak perlu khawatir. Dini hari berikutnya, Zhu Heng Yu mengeluarkan pesan. Terima mediasi dari empat kekuatan dan duduk di meja negosiasi dengan iblis. Melihat bahwa Zhu Heng Yu akhirnya menerima mediasi, para eksekutif tingkat tinggi iblis segera gembira. Pertama kali, waktu dan tempat disepakati. Menghadapi lokasi negosiasi yang diberikan oleh klan iblis, Zhu Heng Yu langsung menolak. Klan iblis berharap bahwa lokasi negosiasi dapat ditempatkan di dalam wilayah klan iblis. Tapi Zhu Heng Yu tidak menerimanya. Karena kami ingin bernegosiasi, kami harus menunjukkan ketulusan. Ingin bernegosiasi, itu harus dilakukan di wilayah kerajaan Heng Yu. Mereka yang terlibat dalam negosiasi harus memiliki status dan status yang cukup tinggi. Tidak lebih dari 10 orang yang menemani. Menghadapi permintaan Zhu Heng Yu, klan iblis mungkin setuju. Jika ini benar-benar hanya untuk 10 orang, kalau-kalau Zhu Heng Yu memalingkan wajahnya dan mulai tidak membunuh mereka semua. Oleh karena itu, klan iblis mengusulkan bahwa lokasi negosiasi harus ditetapkan di persimpangan dua klan. Jika Anda ingin datang di klan iblis, apakah selalu ada masalah? Tetapi dalam menghadapi proposal ini, Zhu Heng Yu menolak lagi. Persimpangan yang disebut klan iblis, yaitu, belum lama ini, klan iblis ditempati dari klan iblis. Tidak mungkin bagi Zhu Heng Yu untuk bernegosiasi dengan siapapun di tanah tempat ia jatuh, dan kehilangan wajahnya. Tiba-tiba, kedua belah pihak memulai perselisihan konstan tentang lokasi negosiasi. Dan di antara perselisihan sengit, sebulan telah berlalu. Dalam sebulan, dibawa kanibalisme armada Heng Yu, lebih dari 4.000 kapal perang klan iblis dikalahkan lagi. Dari sekarang ke sekarang, jumlah kapal perang klan moyang, kerajaan Heng Yu, dan armada Heng Yu telah melampaui 10.000. Jumlah kapal perang armada Beihai dari balap iblis telah turun menjadi sekitar 3.000. Kekuatan musuh dan kami langsung dibalik. Selain itu, dalam hal kinerja kapal perang kedua belah pihak armada Heng Yu juga memiliki keunggulan luar biasa. Sekarang, bahkan jika pihak lain ingin lari, mereka tidak harus lari. Tanpa mendapatkan persetujuan dari Departemen Tentara Iblis. Melihat jumlah kapal perang yang turun menjadi lebih dari 3.000. Akhirnya, para komandan iblis armada Laututara tahu bahwa mereka harus mundur. Tanpa mundur, bahkan 3.000 kapal perang ini mungkin dikalahkan. Pada saat itu, bahkan jika mereka ingin berlari, tidak ada perahu untuk dinaiki. Mengambil keuntungan dari malam yang gelap, 3.000 kapal perang iblis meninggalkan pelabuhan tanpa suara. Mencoba menyelinap kembali ke pedalaman klan iblis. Sangat disayangkan bahwa setiap langkah mereka telah lama dimasukkan dalam perhitungan ganing. Di bawah bayang-bayang malam, 3.000 kapal perang klan iblis menabrak lingkaran melingkari armada Heng Yu. Puluhan ribu kapal perang, melawan 3.000 kapal perang. Dan kinerja kapal perang lawan jauh lebih kuat. Pertarungan seperti itu sangat tidak mungkin untuk dilawan. Pertempuran dimulai saat fajar dan berakhir pada siang hari. 3.000 kapal perang iblis, seluruh pasukan hancur. Sejauh ini, jumlah armada Heng Yu telah mencapai 12.000. Jumlah rata-rata kapal perang di bawah kendali setiap legion telah mencapai 4. Di menerace armada Laututara dihancurkan. Selanjutnya, 12.000 kapal perang armada Heng Yu tersebar dan dengan cepat memulihkan tanah yang hilang. Yang disebut, pengumpulan adalah api, tersebar penuh dengan bintang. Menurut aturan yang dirumuskan oleh Zhu Heng Yu, 3.000 legion memiliki otonomi absolut. Mereka tidak perlu meminta Zhu Heng Yu untuk apa yang ingin mereka lakukan. Meskipun, tergantung pada peringkat Zhu Heng Yu, kepala 3.000 korps hanya dapat dilindungi oleh Feng Mo Suai. Tapi hak mereka yang sebenarnya sama dengan milik Kaisar Iblis. Selama itu tidak melanggar moralitas, itu tidak melanggar hukum. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, dan tidak ada yang akan menahan mereka. Hanya membayar 30% dari pendapatan sebagai pajak raja. Lainnya, Zhu Heng Yu tidak pernah bertanya. Sedangkan untuk mengatakan pengkhianatan Zhu Heng Yu, berdiri sendiri. Mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Belum lagi, ada penghalang dari altar kutukan. Bahkan jika tidak ada altar kutukan, mereka tidak berani melakukannya. Anda tahu, dalam 3.000 legion, setiap legion diberikan pemujaan. Kekuatan yang diabadikan ini memiliki tahap pertama dari dunia Iblis. Dengan 3.000 pemujaan inilah mereka mampu mengalahkan armada Beihai dari klan Iblis tanpa melawan darah. Pernah membuat marah Zhu Heng Yu. Nah, apa yang bisa mereka lakukan hari ini, Zhu Heng Yu masih bisa melakukannya. Sekali kehilangan 3.000 ibadah. Tidak ada perbedaan antara mereka dan armada Beihai dari klan Iblis. Mereka hanya bisa dipukuli di sana konyol, menunggu mati. Selain itu, kepala 3.000 legion, serta dua wakil kepala, telah ditanam ke dalam ular Senroin. Meskipun mereka sendiri tidak mengetahuinya, sebenarnya, mereka sudah menjadi di Hartzhu Heng Yu. Untuk mereka, tidak ada pengkhianatan sama sekali. Jika ada yang berani menyajikan pendapat dan saran serupa di depan mereka. Maka tidak perlu ragu. Mereka pasti akan memasuki keadaan marah secara langsung, langsung membunuh satu sama lain hidup-hidup. Setelah 3.000 armada Heng Yu bubar. Mulai untuk menaklukkan tanah yang hilang dan membangun kerajaan Anda sendiri. Dengan Pulau Darah Domba sebagai batas. Semua orang di Pulau Domba berdarah, tidak akan ada yang menempati. Alasan untuk ini bukan karena semua orang tidak ingin menempati, tetapi Zhu Heng Yu tidak membiarkannya menempati. Dalam kata-kata Zhu Heng Yu, sebagai iblis dari klan Domba Iblis. Dia berkewajiban menjaga iblis Domba tetap utuh. Karena wilayah ini hilang di tangannya, perlu baginya untuk mengambilnya kembali dengan tangan. Namun, pulau dan wilayah di luar perairan Pulau Domba Darah benar-benar berbeda. Daerah-daerah itu semua jatuh sebelum Zhu Heng Yu bergabung dengan tentara Domba Iblis. Bahkan jika itu tidak dibuang di tangannya, dia tidak memiliki kewajiban untuk mengambilnya kembali. Ikuti aturan klan moyang. Mereka yang kehilangan tanah, siapapun yang merebutnya kembali adalah wilayah siapa. Tanah siapa itu? Setelah wilayah yang dirampok cukup besar, Anda bisa menjadi iblis. Tentu saja, sebagai tentara di bawah komando Zhu Heng Yu, komandan 3.000 pasukan, mereka sama sekali tidak takut untuk memerintah raja. Kalau tidak, bukankah identitas dan status mereka dibandingkan dengan Zhu Heng Yu? Atau mungkin, begitu mereka beroperasi, mereka menjadi kaisar iblis dari klan Domba Iblis. Apakah itu berarti Zhu Heng Yu juga akan mematuhi tugas mereka? Karena itu, bahkan jika sejumlah besar pulau ditempati, tidak ada yang akan menjadi raja. Namun, semua bahan, kekayaan, dan sumber daya di pulau-pulau ini milik mereka. Selama 30% dari pajak raja diubah, sisanya akan dibagikan oleh mereka. Armada Iblis Beyhai telah hancur total. Di atas seluruh Laut Utara, tidak ada lagi kekuatan untuk memblokir armada Heng Yu. Lebih dari 12.000 kapal perang tersebar. Tempat yang dilewati seperti persimpangan belalang. Tanpa penjaga armada, peon yang tetap berada di pulau tidak bisa menghentikan armada Heng Yu. Untuk memulihkan tanah yang hilang sesegera mungkin. Untuk menempati pulau sebanyak mungkin. Armada Heng Yu meminta Zhu Heng Yu, berharap Zhu Heng Yu bisa maju dan berkomunikasi dengan klan Oks-Oks. Prajurit bayaran yang disewa dengan harga tinggi untuk membantu membersihkan sisa-sisa klan iblis di pulau itu. Menghadapi permintaan semua orang, Zhu Heng Yu tidak menolak. Apa yang Anda pikirkan, bukankah itu yang ia inginkan? Namun, jika Anda menyewa sesuatu dengan harga tinggi, maka Anda bebas. Penghancuran klan iblis tidak hanya untuk klan iblis, tetapi juga untuk keselamatan klan iblis. Zhu Heng Yu tidak perlu mempekerjakan siapapun sama sekali. Sepotong kertas dikirim ke klan sapi setan. Segera, Departemen Angkatan Darat Sapi Setan menyetujui permintaan Zhu Heng Yu. 30 juta pion dari klan sapi setan dapat membantu kerajaan Heng Yu secara gratis dan menghapus klan setan yang tersisa di pulau-pulau. Menghadapi kemurahan hati Zhu Heng Yu. Semua anggota armada Heng Yu tidak bisa tidak terlihat ketakutan. Mereka benar-benar tidak berharap bahwa prestise Zhu Heng Yu di klan sapi setan begitu tinggi. Singkatnya, Anda dapat memobilisasi 30 juta Demon Bull Warriors dan membiarkan mereka mengemudi. Dari sekarang ke sekarang, di bawah Zhu Heng Yu, meskipun tidak ada terlalu banyak tentara dan legion. Namun, seluruh industri pembuatan kapal ada di tangan Zhu Heng Yu. Selain itu, di belakang Zhu Heng Yu, berdiri klan sapi iblis besar. Pernah membuat marah Zhu Heng Yu. Bahkan jika dia tidak punya apa-apa, dia bisa mengubah tangannya menjadi awan dan menutupi tangannya dengan hujan. Tidak ada yang lain, selama galangan kapal yang berafiliasi dengan Bingmo Heavy Industries tidak menyediakan layanan perbaikan. Hanya satu tahun, sebanyak tiga tahun. Lebih dari 12 ribu kapal perang ini semuanya akan menjadi 12 ribu tumpukan sampah, dan semuanya tidak dapat dimulai sama sekali. Setelah kapal perang hilang, apalagi yang harus dilawan. Zhu Heng Yu tidak perlu melakukan apa-apa, klan iblis saja sudah cukup untuk menelan mereka hidup-hidup. Dan Zhu Heng Yu. Tapi itu bisa dengan cepat membangun armada yang tak terkalahkan, benar-benar menempati wilayah laut, dan mendapatkan hak untuk mengendalikan laut. Kemudian bekerja sama dengan kemajuan pasukan darat dari lomba sapi setan. Hanya memikirkannya, semua orang bergidik. Apa yang paling tidak dimiliki Zhu Heng Yu adalah waktu. Beri saja Zhu Zhu Heng Yu waktu, lalu, dengan sumber daya teknologi, dan kekuatannya. Dengan dia sendirian, itu sudah cukup untuk bertarung melawan seluruh klan iblis. Faktanya, pada saat ini, apakah Zhu Heng Yu membalikkan dunia berdasarkan kekuatan satu orang? Meskipun di permukaan, korps 3000 Heng Yu, yang memenangkan perang. Tapi tanpa Zhu Heng Yu, dari mana 3000 kapal perang itu berasal? Tanpa penahanan Zhu Heng Yu, bagaimana bisa armada Beihai Iblis berdiri di sana dengan jujur tanpa dikejar dan dikembalikan? Jika itu bukan 3000 Heavenly Demon Guard yang dikirim oleh Zhu Heng Yu, apa artinya yang akan mereka gunakan untuk mengalahkan armada Beihai dari balap iblis? Bahkan jika itu bukan galangan kapal di bawah industri besar iblis S, tingkatkan kapal perang mereka. Mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan armada iblis Beihai. Jangan melihatnya sekarang, mereka tampak agung, dan apa yang mereka lewati tidak bisa dihancurkan dan tak terkalahkan. Tetapi jika sekarang, Zhu Heng Yu berbalik dan pergi tanpa memperhatikan mereka. Maka tidak akan lama, setelah klan iblis berbalik melawan mereka. Tidak perlu ragu, situasi klan moyang pada dasarnya tidak berbeda dari sebelumnya. Bagaimana dengan puluhan ribu kapal perang? Dengan populasi yang besar dan keunggulan sumber daya, Anda dapat membangun lebih banyak armada kapan saja. Berbicara tentang fundamental, kekuatan klan domba iblis, yang ingin bertarung melawan klan iblis besar, masih terlalu percaya diri. Meskipun Zhu Heng Yu jelas bukan tiran. Namun, apakah itu klan iblis, atau klan iblis? Tidak ada yang berani menyebut nama tabu Zhu Heng Yu. Ketika semua orang menyebutkan Zhu Heng Yu, mereka pasti akan memberikan kepalan tangan pada Chang Tian dan menghormati yang mulia setan. Siapa yang berani berbicara langsung dengan nama Zhu Heng Yu tanpa menunjukkan rasa hormat yang cukup. Jadi tidak perlu ragu, semua orang akan mengasingkannya. Bahkan, seseorang akan berdiri di tempat memarahinya, atau bahkan memukulnya. Khususnya, ketika masalah ini sampai di telinga para kepala tentara dan wakil kepala itu bahkan lebih mengerikan. Siapapun yang berani melakukannya pasti akan memotong lidah dan kemudian dideportasi. Bahkan jika orang itu adalah kerabat kepala dan wakil kepala itu tidak boleh terhindar. Kalau tidak, begitu Anda diabadikan, Anda tahu. Kepala tentara dan wakil kepala pasukan, saya khawatir, juga akan ditampar. Apakah kepala pasukan dan wakil kepala pasukan tidak mau melakukannya? Pepatah lama baik, Jun khawatir tentang penghinaannya, Jun penghinaan atas kematiannya. Bahkan Zhu Heng Yu tidak memperhatikannya, lalu bukankah mereka akan menginjak telapak kaki mereka sebagai budak? Belum lagi, bagaimana berbagai legion menyerang kota dan menjarah tanah untuk memulihkan tanah yang hilang? Sisi lain, dengan penghancuran armada Laut Utara Iblis, para pejabat senior tentara Iblis akhirnya menyadari. Mereka tampaknya tertipu. Zhu Heng Yu mengatakan bahwa menerima negosiasi itu sebenarnya hanya untuk menunda waktu dan melumpuhkan klan Iblis. Karena Zhu Heng Yu setuju untuk bernegosiasi, mereka tidak memberikan perintah penarikan tepat waktu. Langsung menyebabkan kehancuran total armada Beihai dari klan Iblis. Armada Heng Yu sudah memiliki lebih dari 12 ribu kapal lapis baja pertempuran. Dengan cara ini, sejauh menyangkut kekuatan maritim. Di seluruh Laut Utara, itu adalah kerajaan Heng Yu yang memiliki keputusan akhir. Sejauh ini, tidak ada kapal Perang Iblis yang berlayar di seluruh Laut Utara. Orang-orang di pulau-pulau utama klan Iblis menghadapi situasi dibantai. Klan Iblis tidak bisa bernegosiasi dengan Zhu Heng Yu. Sejumlah besar kapal dagang, kapal barang, dan kapal pengangkut dikirim langsung untuk memindahkan orang-orang Iblis di pulau itu kembali ke tanah sebanyak mungkin. Kalau tidak begitu pasukan kerajaan Heng Yu datang, aku takut semua orang akan mati. Untuk sesaat, semua pulau di Laut Utara dari Dimen Rache runtuh tanpa pertempuran. Tanpa menunggu kedatangan armada Heng Yu, orang-orang Iblis di pulau itu benar-benar kehabisan. Sepanjang jalan, 3 ribu armada Heng Yu hanya perlu terus menerima pulau itu. Cukup angkat bendera legion Anda sendiri di dermaga pelabuhan. Tanpa bertarung sama sekali, mereka menduduki pulau demi pulau. Pada waktu bersamaan, untuk melibatkan Departemen Tentara Iblis, Zhu Heng Yu dan 64 kapal perang emas hitam tidak pernah menghentikan tindakan mereka. Setiap tengah malam, mereka akan meluncurkan penembakan sengit terhadap kota-kota besar klan Iblis. Meskipun targetnya hanya area militer dan bangunan militer, tidak ada yang bisa menjamin bahwa setiap peluru tidak akan menyimpang dari target. Menghadapi situasi keruntuhan yang kacau balau. Departemen Tentara Iblis mengeluarkan ultimatum. Jika Zhu Heng Yu tidak akan menghentikan penghancuran kota-kota pesisir setan. Kemudian, klan Iblis akan mengirim pasukan penjaga kerajaan klan Iblis untuk melancarkan serangan dahsyat terhadap klan Iblis. Pernah benar-benar dipaksa untuk situasi ini. Maka klan Iblis mungkin masih tidak memiliki cara untuk mengambil Zhu Heng Yu. Tetapi seluruh klan Domba Iblis, hampir 3 miliar orang, pasti akan mati sepenuhnya dalam waktu singkat. Di dalam kerajaan Heng Yu, pasti tidak akan ada mulut hidup. Karena itu, kecuali Zhu Heng Yu dengan sepenuh hati ingin menyeret seluruh klan Domba Iblis dan mati bersama dengan klan Iblis. Kalau tidak, dia harus menghentikan semua invasi. Duduk di meja negosiasi dan bernegosiasi dengan ras Iblis. Menghadapi ultimatum-ultimatum, Zhu Heng Yu memalingkan telinganya dan melanjutkan caranya sendiri. Hutang darah yang terhutang oleh Iblis harus dilunasi dengan darah. Yang paling penting, Zhu Heng Yu telah melihat dengan jelas hubungan antara kedua pihak. Ini bukan kontradiksi antara musuh dan diri kita sendiri, tetapi kontradiksi antara ras. Selama klan Iblis ada selama satu hari, mereka harus memberi makan klan Iblis untuk makanan. Kontradiksi di antara mereka benar-benar tidak dapat didamaikan. Suku Iblis adalah karnifora, dan sangat mustahil untuk mengubahnya menjadi herbivora. Tidak mungkin bagi Iblis Domba untuk menghindari berlama-lama di sudut. Zhu Heng Yu sangat jelas bahwa meskipun klan Iblis tidak memiliki cara untuk membawanya untuk saat ini. Namun, klan Iblis tidak pernah bisa menemukan cara untuk berurusan dengan Zhu Heng Yu. Selama mereka menemukan cara untuk membangunkan kaisar Iblis-kaisar Iblis, mereka pasti akan dapat menemukan Zhu Heng Yu dan bahkan mencegat Zhu Heng Yu. Begitu hari itu tercapai, Zhu Heng Yu sedang berpikir untuk memusnahkan klan setan secara ceroboh, dan kemudian dengan gila meningkatkan kekuatan Shen Luo itu hampir mustahil. Dengan kekuatan di atas ekaristi kudus, Anda dapat bergerak bebas melalui ruang dimensi dengan pertahanan kuat ekaristi. Namun, begitu latihan kultifasi Biksu telah mencapai ekaristi cahaya putih, ia tidak akan terus tinggal di sini. Inti dari medan perang yang runtuh, medan perang yang benar-benar runtuh adalah rumah mereka. Di sanalah dimungkinkan untuk mempromosikan ekaristi cahaya putih menjadi badan perang yang kacau balau. Zhu Heng Yu telah dengan jelas melihat situasi antara musuh dan kita. Kesepakatan gencatan senjata macam apa yang ingin Anda andalkan untuk memenangkan peluang bernafas dalam waktu lama tidak lain adalah minum haus untuk memuaskan dahaga Anda. Cepat atau lambat, itu masih akan binasa. Hanya ada dua cara untuk benar-benar menginginkan stabilitas jangka panjang. Atau itu untuk meningkatkan kekuatan dan kekuatan dari balap domba iblis sesegera mungkin, dan membentuk pasukan yang kuat dan besar dari balap domba iblis. Atau untuk menghancurkan klan iblis sebanyak mungkin, dan menghancurkan kekuatan hidupnya sebanyak mungkin. Sederhananya, buat dirimu lebih kuat atau buat musuh lebih lemah. Tidak ada cara lain. Setan domba baru saja mengalami malapetaka, dan tidak mungkin menjadi makmur dan kuat dalam waktu singkat. Yaw Su tidak akan memberi mereka saat ini. Suku domba iblis ingin menjadi makmur dan kuat, dan itu terlalu lama. Untuk sekarang, pada kenyataannya, cara yang paling masuk akal adalah menghancurkan pasukan iblis sebanyak mungkin sebelum klan iblis menemukan cara untuk berurusan dengan Zhu Heng Yu. Klan iblis tidak hanya bermain melawan klan iblis. Di selatan, mereka juga harus bertarung melawan pasukan klan Feng. Di timur, Anda harus berjuang melawan gerbang bintang. Selama Zhu Heng Yu mengambil waktu, sebelum klan iblis menemukan cara untuk menghadapinya, hancurkan klan iblis Laut Utara sepenuhnya. Kemudian, butuh waktu lama bagi iblis untuk pulih. Dan sementara klan iblis pulih, klan iblis dapat berkembang dengan kecepatan penuh dan tumbuh. Zhu Heng Yu dapat memastikan bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk perlombaan domba iblis. Jika Anda mundur sekarang, selama suku iblis memperbaiki sedikit, Anda dapat segera mengirim ke pulauan domba iblis. Pada saat itu, Zhu Heng Yu sama sekali tidak memiliki modal yang cukup untuk bertarung melawan pihak lain. Adapun, ultimatum terakhir dari klan iblis sebenarnya untuk menakuti orang untuk bermain. Sebelum klan iblis menemukan cara untuk berurusan dengan Zhu Heng Yu, mereka benar-benar berani tidak benar-benar menghancurkan klan domba iblis. Jika tidak, begitu beban klan domba iblis hilang, bukankah kelompok Zhu Heng Yu menjadi momok abadi? Pepatah lama itu baik, Anda bisa menjalankan biksu, bukan kuil. Sekarang setelah beku itu tidak ditemukan, kamu menghancurkan kuil itu. Begitu itu masalahnya, jika orang itu tidak mengatasinya, tidak bisakah itu tak berkesudahan dan terjerat dengan Anda selamanya. Zhu Heng Yu sebenarnya mengambil nyawanya sendiri, berkelahi, dan mengambil risiko. Dia baru saja bertaruh dengan ras iblis. Taruhan Zhu Heng Yu adalah bahwa klan iblis tidak dapat mengambilnya, tidak hanya tidak dapat menghentikan serangannya, tetapi juga tidak dapat menemukan posisinya, dan bahkan tidak dapat menghancurkannya. Selama Zhu Heng Yu tidak dihancurkan suatu hari, klan iblis benar-benar tidak akan berani untuk benar-benar menghancurkan klan iblis. Karena itu, di hadapan intimidasi klan iblis, Zhu Heng Yu mengabaikannya. Pada tengah malam, delapan armada emas hitam akan melancarkan serangan dahsyat di delapan kota militer. Zhu Heng Yu dan kapal perang platinumnya juga terus-menerus menyerang semua instalasi militer di kota-kota besar di sepanjang pantai klan iblis. Terutama benteng klan iblis yang menimbun tentara berat telah menjadi pilihan pertama Zhu Heng Yu. Di benteng militer, semua legion reguler klan iblis ditempatkan. Zhu Heng Yu hanya perlu memanggil meteor api iblis, dan dia dapat memusnahkan benteng, ratusan ribu, dan bahkan jutaan pasukan. Di hadapan telinga yang tuli, Zhu Heng Yu bersikeras untuk bertindak sendiri. Para kepala pasukan iblis juga tahu bahwa Zhu Heng Yu tidak bisa ditakuti dengan ancaman sendirian. Untuk mencegah Zhu Heng Yu, mereka harus bertindak. Meskipun, tidak mungkin bagi mereka untuk benar-benar menghancurkan klan domba iblis, tetapi tidak berani untuk menghancurkan klan domba iblis tidak berarti bahwa mereka tidak berani menyerang klan domba iblis. Ini benar-benar dua konsep. Segera, markas tentara iblis mengirim angkatan laut kerajaan untuk mengirim ke pulauan domba iblis. Kali ini, ras iblis benar-benar bergerak. Angkatan laut kerajaan mengirim total 30 kapal lapis baja pertempuran besar. 30 kapal perang lapis baja ini semuanya mengibarkan bendera keluarga raja iblis. Mereka adalah armada Griffon, armada elang emas, dan armada gosok. 30 kapal perang ini membawa griffin dari realem raja iblis 3000, elang emas dari kerajaan ribu raja iblis, dan realem raja iblis 3000. Karena kekuatannya telah mencapai atau bahkan melebihi realem raja iblis, sehingga mereka dapat terbang. Di antara mereka, raja iblis elang emas terbang paling cepat, tertinggi, dan jarak terbang adalah yang terjauh. Raja iblis klan gosok relatif lebih buruk, tidak peduli kecepatan terbang, tinggi terbang, dan jarak terbang, hanya sekitar 2 per 3 dari raja iblis raja wali emas. Adapun raja iblis griffin peringkat ketiga, tiga parameternya hanya setengah dari raja iblis elang emas. Bagaimanapun, bagaimanapun juga, mereka bisa terbang. Dan jarak terbangnya sangat jauh. 30 kapal perang meninggalkan pelabuhan sepanjang jalan dan melaju menuju wilayah domba iblis. Meskipun ukuran armada ini tidak terlalu besar, kekuatannya sensasional. Sebelum kapal perang dikirim, ribuan raja iblis gosok terbang untuk menyelidiki situasi di sekitar rute. Jika Anda ingin menyergap, atau bahkan membunuh armada ini, hampir tidak mungkin untuk menyelesaikan tugas. Di bawah penyelidikan ribuan raja iblis gosok, hampir tidak ada yang bisa menyembunyikan mata dan telinga mereka. Meskipun dapat dikatakan bahwa kapal perang emas hitam dapat menyelinap masuk dan tiba-tiba muncul di armada. Tetapi bagaimana jika itu muncul? Bahkan jika kapal perang emas hitam muncul, tidak ada cara untuk memulai. Saya takut bahwa, sebelum kapal perang emas hitam benar-benar muncul, itu akan dibombardir oleh puluhan ribu tuan dari alam iblis. Meskipun kapal perang emas hitam sangat kuat, itu tidak mudah dihancurkan. Namun, jika Anda menyerang puluhan ribu master demon realem, itu akan sangat berbeda. Jika kapal perang hitam emas ingin tidak muncul, itu akan langsung dibawah air dan menghancurkan 30 kapal lapis baja ini. Padahal, tidak berhasil, pihak lain sudah siap. Suku-suku laut yang pandai menyelinap di dasar laut dan menyerang kapal perang dari bawah juga sering terjadi. Meskipun jumlah pertemuan relatif kecil, selama keberuntungannya tidak terlalu buruk, pada dasarnya tidak akan memukul. Tapi sepanjang tahun di luar negeri, tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan bertemu dengannya. Tuan-tuan dari kerajaan raja iblis ini semuanya siap. 3000 raja iblis lang emas, 3000 raja iblis gosok, dan 3000 raja iblis griffin, pada kenyataannya, sebuah kapal perang dapat dipasang. Bahkan jika terlalu ramai, itu dibagi menjadi 3 kapal perang, itu pasti bisa dipasang. Tapi mengapa klan iblis mengirimkan kali ini, tetapi ada 30 kapal perang. Faktanya, ke-30 kapal perang ini diisi dengan 9000 thunderbolt. Bahkan jika kapal perang hitam emas Zhu Heng Yu jatuh dan menghancurkan 30 kapal perang lapis baja ini, itu tidak akan mengancam 9000 raja iblis ini. Bahkan jika kapal perang dihancurkan, mereka masih bisa mengendalikan perahu thunder dan berlari kencang melintasi laut. Secara relatif, sekali kapal perang hitam emas dikirim, itu harus ditemukan. Setelah klan iblis tahu kartu lubang Zhu Heng Yu, itu adalah hal terburuk. Zhu Heng Yu sekarang bertaruh bahwa klan iblis tidak mengerti kapal perang emas hitam. Setelah klan iblis cukup memahami Zhu Heng Yu, mereka dapat menemukan cara untuk berurusan dengan Zhu Heng Yu. Jangan berpikir bahwa kapal perang emas hitam benar-benar tak terkalahkan. Tingkat atas, dekat dengan kekuatan tubuh suci cahaya putih, jika itu cocok dengan senjata sihir tingkat atas, senjata sihir, atau bahkan senjata sihir. Yah, mereka sepenuhnya mampu menenggelamkan kapal perang emas hitam dengan bantuan satu orang. Setelah semuanya, Zhu Heng Yu semuanya dikendalikan oleh ras iblis. Kemudian, selama kekuatan beberapa realams iblis kaisar dikirim, menyergap di tempat di mana ia mungkin muncul. 64 kapal perang emas hitam Zhu Heng Yu mungkin dalam bahaya. Klan iblis adalah ras yang sangat besar. Dalam kelompoknya, ada kuda nil dan kerbau yang bisa bertarung di bawah air. Karena itu, kecuali dipaksa tidak ada pilihan. Kalau tidak, Zhu Heng Yu pasti tidak akan mengekspos kapal perang emas hitam di muka. Situasi saat ini adalah, bahkan jika kapal perang emas hitam dikirim, itu hanya dapat menghancurkan 30 kapal perang lapis baja. Tetapi itu tidak dapat menyebabkan kerusakan pada 9000 raja iblis. Mereka dapat mengayu perahu guntur, antar jemput gratis di laut, pergi kemanapun mereka mau. Tidak peduli seberapa kuat Black Gold Battleship, tidak ada cara untuk mengambil Tunderboat. Petir tidak hanya cepat, tetapi yang paling penting adalah bahwa mereka terlalu fleksibel. Meskipun kapal perang emas hitam tidak lambat, itu terlalu besar dan terlalu besar. Karena itu, meskipun dia menyaksikan 30 kapal perang iblis dan berlayar menuju ke arah klan domba iblis, Zhu Heng Yu tidak mengeluarkan perintah perang. Jika mereka ingin pergi, maka Zhu Heng Yu tidak bisa berhenti meskipun dia sudah pergi. Meskipun saat ini, orang-orang dari klan iblis harus terjebak dalam nyala api perang. Namun, Zhu Heng Yu harus mengeraskan hatinya dan mengabaikannya. Hanya ada satu cara untuk setan domba. Di jalan ini, Zhu Heng Yu tidak bisa mundur. Bahkan jika kerugiannya besar dan berat, Zhu Heng Yu hanya bisa bergerak maju. Bukan seberapa jahat Zhu Heng Yu, tapi dia sangat jelas. Setelah dia mundur, perlombaan domba iblis berakhir, dan benar-benar tidak ada lagi vitalitas. Terus berjalan, terus berjalan, domba iblis masih memiliki sinar kehidupan. Di bulan berikutnya, kota militer lebih dari 300 klan iblis telah menderita pukulan yang menghancurkan. Terutama pulau di mana galangan kapal setan berada, terutama dilindungi. Ketika klan iblis angkatan laut kerajaan, yaitu 9000 raja iblis, akhirnya tiba di wilayah klan iblis. Semua galangan kapal klan iblis di utara telah berkurang menjadi reruntuhan di bawah pemboman 64 kapal perang emas hitam. Meskipun ada banyak galangan kapal di selatan, ada banyak galangan kapal, tetapi pepatah lama baik. Tidak mungkin bagi kapal perang armada balap iblis untuk mengandalkan galangan kapal laut Cina Selatan untuk memperbaikinya. Dari Base Camp Armada Yaosu Beihai, kita akan tiba di Base Camp Armada Yaosu Nanhai. Perlu melewati Laut Utara, Laut Barat, dan Laut Cina Selatan, tiga wilayah. Luas tiga lautan terlalu luas. Ribuan mil jauhnya, jika kita menggerakkan kapal perang ke Laut Cina Selatan, dan kemudian kembali ke Laut Utara setelah diperbaiki. Saya takut segera setelah saya kembali ke Laut Utara, kapal perang harus diperbaiki lagi. Di atas medan perang yang runtuh, ombak melonjak. Kekuatan laut sangat besar, lunas dan bahkan lambung kapal perang lapis baja ini terbuat dari kayu. Resistensi dampaknya, resistensi tuis dan ketahanan lentur sangat buruk. Itu harus sering diperbaiki dan diperkuat untuk memastikan kekuatan kapal perang. Kalau tidak, tidak perlu serangan musuh, saya takut mereka akan dipisahkan oleh ombak. Saat galangan kapal klan iblis di Beihai hancur. Jika klan iblis ingin menyerang klan iblis, waktu yang dibutuhkan mungkin terlalu lama. Hari ini, semua kapal perang armada Beihai iblis telah ditangkap oleh armada Heng Yu. Jika Anda ingin membangun kapal perang baru dan menyediakan perawatan dan layanan untuk kapal perang ini, Anda perlu membangun sejumlah besar galangan kapal. Jelas, ini jelas tidak mungkin dalam waktu singkat. Sebagai hasilnya, Zhu Heng Yu telah berhasil dan memenangkan waktu pengembangan yang berharga untuk perlombaan domba iblis. Namun, ini tidak cukup. Semuanya masih berorientasi pada orang. Meskipun galangan kapal cukup hancur, pasukan cadangan angkatan laut besar dari klan iblis masih ada. Selama cukup banyak kapal perang yang dibangun, armada laut utara yang kuat dapat dengan cepat dipulihkan. Dan, jujur saja, Zhu Heng Yu juga membutuhkan sejumlah elit-elit untuk meningkatkan kekuatan Shen Luo. Setelah pembunuhan selama setahun, kekuatan Zhu Heng Yu dari Shen Luo dekat dengan tingkat ke-8 hitam. Namun, untuk benar-benar meningkatkan kekuatan Shen Luo ke tingkat 8 hitam, jelas perlu untuk menghilangkan sejumlah besar tentara elit klan iblis. Pada tahun lalu, Zhu Heng Yu telah menarik perhatian klan iblis ke kota-kota besar di sepanjang pantai melalui keterlibatan terus-menerus. Untuk melindungi kota-kota komersial utama di sepanjang pantai, sejumlah besar penguasa klan iblis telah terkonsentrasi di masa lalu. Dalam 100 mil, mereka selalu dibawa pengawasan mereka. Dalam hampir setahun terakhir, Zhu Heng Yu dan 64 pedang perang hitam dan emas telah menciptakan ilusi. Di mata iblis, Zhu Heng Yu dan armada emas hitamnya menargetkan kota-kota superkomersial dan kota-kota militer di mana galangan kapal besar berada. Selama ini, Zhu Heng Yu tampaknya hanya ingin menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi klan iblis. Bahkan ketika menyerang, ia akan dengan sengaja menghindari daerah di mana warga sipil berada. Di mata iblis, jika tujuan Zhu Heng Yu adalah untuk membunuh dan memiliki vitalitas, bagaimana mungkin untuk secara sengaja menghindari daerah di mana warga sipil berada. Oleh karena itu, kekuatan utama klan iblis digunakan untuk melindungi kota militer dan kota komersial. Ketika mereka ingin datang, ini adalah target yang Zhu Heng Yu ingin lawan. Jelas, ini adalah ilusi. Ilusi ini adalah apa yang Zhu Heng Yu coba ciptakan. Alasan untuk menciptakan ilusi ini, tujuan Zhu Heng Yu adalah untuk menarik perhatian iblis itu. Ketika semua kekuatan klan iblis menjaga kota-kota militer utama dan kota metropolitan komersial. Zhu Heng Yu, yang memimpin kapal perang platinum dan memerintah 64 kapal perang hitam, tiba di barat laut suku iblis, dekat Kepulauan Tianying. The Aquala adalah tempat latihan bagi iblis untuk melatih bidak angkatan laut. Ada lebih dari 300 juta selebriti iblis muda berkumpul di sini. Di Kepulauan Aquala, mereka menerima pelatihan paling standar. Setelah ada kerusakan pertempuran di depan, tentara elit akan dikirim dari sini untuk mengisi lowongan di garis depan. The Aquala adalah pulau yang sangat besar. Di dalam Nusantara, ada lebih dari 3.000 pulau. Meskipun setiap pulau tidak besar, cukup untuk menempatkan lebih dari 100.000 tentara laut. Itu hanya cocok untuk melatih prajurit angkatan laut. Setiap tahun, klan iblis memilih sejumlah besar elit dari klan iblis untuk bergabung dengan Sky Eagle Islands. Setelah bertahun-tahun akumulasi, cadangan angkatan laut di sini telah mencapai lebih dari 300 juta. Di antara mereka, lebih banyak prajurit angkatan laut elit telah berlatih di sini selama ribuan tahun. Prajurit cadangan ini tidak boleh diremehkan. Dalam hal kekuatan individu saja, mereka jauh di atas klan domba iblis. Selama pertempuran sisi ke sisi, klan iblis tidak pernah takut klan iblis. Jika Anda tidak memusnahkan semua tentara dan tentara cadangan setan di pulau Sky Eagle, maka tidak akan lama, setelah klan iblis membangun kembali galangan kapal, mereka dapat dengan mudah membangun armada laut utara. Pada saat itu, kesensaraan klan domba iblis akan datang lagi. Karena itu, setelah menghancurkan semua galangan kapal klan iblis di Beihai, Zhu Heng Yu mengarahkan sasarannya ke Kepulauan Elang. Setelah semua prajurit di Sky Eagle Island telah dieliminasi, klan iblis tidak dapat menumbuhkan angkatan laut yang berkualitas dalam waktu singkat. Bahkan jika galangan kapal dibangun kembali, tidak ada tentara yang memenuhi syarat untuk dikendalikan. Hari yang sama, sama seperti Zhu Heng Yu memerintahkan kapal perang emas hitam, dia memasuki Kepulauan Akuala sepanjang jalan. 30 kapal perang armada kerajaan klan iblis juga secara resmi memasuki wilayah klan iblis. Kedua belah pihak tampaknya telah membuat janji, dan mengatur waktu serangan saat fajar. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya, bisa stand by di channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.